Kitab Bilangan, Pasal 12 Miriam dan Harun mengkritik Musa Miriam dan Harun berbicara menentang Musa. Mereka mengkritiknya karena ia menikah dengan perempuan Etiopia. Mereka berkata, Tuhan berbicara kepada umat melalui Musa, tetapi bukan hanya melalui dia. Tuhan juga berbicara melalui kita. Ia mendengar hal itu. Musa adalah seorang yang sangat rendah hati, lebih rendah hati daripada setiap orang di muka bumi ini. Tiba-tiba Tuhan datang dan berkata kepada Musa, Harun, dan Miriam, Kamu bertiga datanglah ke kemah pertemuan sekarang. Mereka bertiga pergi ke kemah. Tuhan turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu masuk kemah dan berseru. Harun dan Miriam. Mereka pergi kepadanya. Allah berkata, Dengarlah aku. Kamu akan mempunyai Nabi. Aku, Tuhan, menyatakan diriku kepada mereka dalam penglihatan. Aku berbicara kepada mereka dalam mimpi. Bukan demikian bagi Musa, Hambaku yang setia. Aku yakin padanya di mana-mana di rumahku. Apabila aku berbicara kepadanya, Aku berbicara kepadanya berhadapan muka. Aku tidak berbicara dalam perumpamaan dengan arti yang tersembunyi. Aku menunjukkan kepadanya yang akan diketahuinya. Dan dia dapat melihat rupa Tuhan yang sesungguhnya. Jadi, Mengapa kamu berbicara menentang hambaku Musa? Dan Tuhan sangat marah kepada mereka. Dan dia meninggalkannya. Awan meninggalkan tenda. Harun berbalik kepada Miriam dan melihat dia sudah terkena penyakit. Kulitnya berubah menjadi putih bagaikan salju. Harun berkata kepada Musa, Ya Tuhanku, ampunilah kami atas dosa kebodohan kami. Janganlah biarkan dia seperti seorang anak yang mati dilahirkan. Kadang-kadang seorang anak lahir seperti itu. Separuh dari kulitnya sudah habis termakan. Musa berdoa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah dia dari penyakitnya. Tuhan menjawab Musa, Jika ayahnya meludahi wajah Miriam, Ia dipermalukan selama tujuh hari. Jadi, keluarkanlah ia dari perkemahan selama tujuh hari. Dan sesudah itu, Ia dapat kembali ke dalam perkemahan. Jadi mereka mengeluarkan Miriam dari perkemahan selama tujuh hari. Dan umat tidak berangkat hingga ia kembali. Sesudah itu, Orang Israel meninggalkan Hazerot Dan berkemah di padang gurun Paran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.